Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita akan lanjutkan mata kuliah bahasa Arab untuk jurusan bahasa Indonesia Saya belum tahu persis ini rekan-rekan, mungkin ini pertemuan terakhir sebelum ujian Insya Allah nanti saya akan share, mohon teman-teman respon evaluasi pembelajaran kita selama satu semester ini Untuk bahan evaluasi saya pribadi ya, dalam pembelajaran bahasa Arab ini khususnya untuk teman-teman di fakultas keguruan ini Namun sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan untuk sekedar menyampaikan kesan belajar bahasa Arab ini secara singkat Mudah atau sulit atau sedang, kemudian terutama yang kedua ya, apa motivasi rekan-rekan belajar bahasa Arab Sementara rekan-rekan ada di jurusan bahasa Indonesia Mungkin hanya sekedar ingin tahu atau mungkin sudah pernah belajar dan ingin terus belajar Atau mungkin ingin perbandingan sedikit tentang bahasa Indonesia dan bahasa Arab Bersamaannya apa, perbedaannya bagaimana Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin dengar rekan-rekan Silahkan bagi yang berkenan untuk menyampaikan Kita awali dengan siapa, Monggo? Mbak Vigo sudah hadir? Hadir Bapak Baik, Mbak Vigo Maaf, karena Zoom saya jika ini keluar dari aplikasi, Zoom-nya tidak terdengar suara saya Begitu Bapak Oke, baik Mbak Vigo mungkin bisa disampaikan Yang pertama, bagaimana kesan Mbak Vigo secara pribadi Dan mungkin ada yang pernah menyampaikan ke Mbak Vigo Tentang perkuliahan mata kuliah bahasa Arab ini Untuk semester ini, kesannya bagaimana Kalau bisa jangan yang baik-baik ya Kesannya baik-baik saja Silahkan Berarti untuk kesan-pesan pembelajaran bahasa Arab semester ini ya Pak ya Ya Nanti saya akan tetap share Google Formulair untuk evaluasi kita Tapi saya ingin dengar langsung dulu ya sebagian rekan-rekan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Figo Rimba Fatika Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Di sini saya ingin menyampaikan mungkin kesan-pesan dari beberapa teman-teman Dalam pembelajaran bahasa Arab pada semester 2 ini Mungkin lebih banyak yang merasa kurang paham atau tidak terlalu paham begitu Bapak Dikarenakan Sebelumnya belum pernah mempelajari pembelajaran ini Lalu tiba-tiba pada perkuliahan PBSI Adanya pembelajaran bahasa Arab Nah mungkin untuk selanjutnya Teman-teman sulit untuk dimengerti jika tidak dipahami sangat mendalam Begitu Bapak Selanjutnya mungkin dari teman-teman juga banyak yang sulit untuk mengungkapkan Untuk mempraktekan begitu Bapak Beberapa mungkin ada yang sulit untuk mengungkapkan Seperti tugas pembuatan video kemarin mungkin Bapak Nah itu mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa kayak Saya tidak bisa berbicara bahasa Arab Saya kurang faseh dalam berbicara bahasa Arab Seperti itu Bapak Jadi pada kecakapan penyampaian Ya Pak Untuk pembelajarannya sendiri Jika bersama Pembelajaran bersama Pak Sugeng seperti ini Insya Allah teman-teman sangat senang Dikarenakan Pak Sugeng selalu Memberikan materi Dengan penuh kesemangatan Hingga kami juga merasakan rasa semangat itu Bapak Insya Allah Selanjutnya Mungkin itu saja Bapak Nanti yang lainnya akan diteruskan Teman-teman Saya harus memastikan ini Mbak Viko Ini Mbak Viko ini hoax atau bukan ini Bagaimana Bapak? Saya harus memastikan lagi ini Kesannya dari teman-teman langsung Tadi sudah diwakili Mbak Viko Dari Mbak Penny Menurut saya pembelajaran bahasa ini Bahasa Arab ini Sangat seru Bapak Karena itu penyampaiannya itu Kayak mulai dari dasar gitu Jadi kayak yang belum pernah Belajar bahasa Arab itu Bisa ngerti Bapak Terus yang kayak Semisal Belum aktif Atau belum bisa Bahasa Arab itu Ditunjuk Pak Sugeng Biar aktif gitu Juga dituntun Jadi Pembelajaran bahasa Arab ini Sangat menarik Bapak Sangat semangat gitu Tambah satu semester lagi ya Mbak Penny Sudah tata Terima kasih Baik Mungkin satu kali lagi Dekan-dekan yang lain Saya Bapak Oke Silahkan Tapi mohon maaf Bapak Ini saya Off cam Saya ini saya ada di tangga Mencari sinyal Wifi Jadi Kesan-pesan saya Dalam pembelajaran bahasa Arab ini Awalnya Ketika Jadwal semester 2 Jadwal mata kuliah semester 2 Diser Itu saya agak kaget dengan Tercantum Mata kuliah Bahasa Arab Waduh Ada bahasa Arab Saya pikir Pembelajarannya itu Akan susah Ternyata Bapak Menjelaskan Setiap materi itu Dengan Dengan pelan Dengan Ya Mudah dimengertilah Bapak Sehingga Yang sehingga Yang awalnya Saya pikir Bahasa Arab itu Susah Ternyata Mudah Untuk dipahami Ya Walaupun Terkadang Setelah Habis mata kuliah itu Saya terkadang Lupa lagi Arti Arti dari Dari setiap Kata bahasa Arab Yang telah Bapak Jelaskan Begitu Bapak Terima kasih Baik Baik Mas Maulana hadir Terdiansah Hadir Bapak Oke Assalamualaikum Mas Maulana Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kayifahaluga Anabihayri Walhamdulillah Silahkan Mas Maulana Mungkin ada sesuatu Yang bisa disampaikan Nah Menurut saya Bapak Pembelajaran Yang dilakukan oleh Bapak Sugeng itu Tidak membosankan Bapak Karena aktif Dengan mahasiswa Sehingga Menciptakan Suasana Yang cukup seru Pak Akan tetapi Terkadang Saya juga Merasa Deg-degan Gitu Pak Kadang tiba-tiba Ditunjuk Gitu Lupa Akan tetapi Rasa nervous itu Tetap ada Pak Mungkin begitu Pak Mas Maulana Belum pernah Menunjuk ya Belum pernah Menembak Mungkin Deg-degan Mungkin Pak Oke Terima kasih Mas Maulana Dan Rekan-rekan Yang lain Insya Allah Hari ini Mungkin ya Rekan-rekan Pertemuan terakhir Sebelum ujian Sekali lagi Nanti Saya akan Share Formulir Atau Apa ya Angket Gitu ya Untuk Evaluasi Pembelajaran Kita Mohon Diisi Sesuai Dengan Apa yang Rekan-rekan Dapati Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Ini Karena Perkaitan RAT Dengan Materi Ataupun Strategi Pembelajaran Kami Dan kami Harus Evaluasi Terus Karena Memang Target Pembelajaran Bahasa Arab Ini Untuk Rekan-rekan Selain Di FAI Itu Bukan Pendalaman Tapi Pengenalan Sehingga Memang Di materi Saya Sebagian Kecil Mungkin Saya Masukkan Beberapa Teks Dari Ayat Al-Quran Dan Hadis Atau Dari Mahfudot Itu Dalam Kerangka Untuk Memperkenalkan Hubungan Yang Sangat Erat Antara Bahasa Arab Dengan Syariat Atau Tunturan Tunturan Ajaran Agama Islam Kita Itu Yang Pertama Yang Kedua Kemudian Materi Yang Saya Berikan Kepada Teman-teman Ini Mungkin Materi Yang Pernah Saya Berikan Untuk Teman-teman Di Fakultas Keperawatan Yang Sudah Beberapa Kali Semester Memperlakukan Bahasa Arab Hanya Saja Karena Jurusan Yang Berbeda Maka Ada Beberapa Konten Atau Materi Yang Saya Rubah Menyesuaikan Dengan Jurusan Teman-teman Baik Nanti Kedepan Karena Jurusan Rekan-rekan Di Bahasa Arab Dengan Perkenalan Atau Mengenal Bahasa Arab Ini Maaf Karena Jurusan Rekan-rekan Di Bahasa Indonesia Dengan Mengenal Bahasa Arab Ini Rekan-rekan Lebih Terbuka Dan Lebih Luas Pengetahuan Atau Wawasannya Bahwasannya Di antara Bahasa Internasional Yang Paling Banyak Mempengaruhi Bahasa Indonesia Terutama Dalam Penyerapan Kosa Kata Adalah Bahasa Arab Nah Kaitannya Khususnya Dengan Tuntunan Tuntunan Syariat Itu Banyak Istilah-istilah Yang Memang Diambil Dari Bahasa Arab Dan Rekan-rekan Pasti Pernah Belajar Sejarah Bahasa Dan Komponen-komponen Yang Mempengaruhi Baik Saya kira Cukup Sampai Di sini Dulu Untuk Pengantar Perkuliahan Pagi hari Ini Kalau Rekan-rekan Sudah Siap Kita Masuk Pada Materi Yang Keenam Ini Al-Kafa'atu Fidurus Lugat Al-Arabiyah Ad-Darsus Sadis Baramijuna Al-Yawmiyah Ad-Darsus Sadis Pelajaran Yang Keenam Baramijuna Al-Yawmiyah Temanya Kekiatan Kekiatan Kita Sehari-hari Baramijuna Kekiatan Kekiatan Kita Al-Yawmiyah Sehari-hari Baik Sebagai Pengantar Rekan-rekan Saya kutipkan Sebuah Pernyataan Tertulis Dalam Buku Silsilatul Azhar Rita'alim Lugatil Arabiyah Ligairin Natiqi Nabiha Ada Sebuah Buku Pembelajaran Bahasa Arab Berjudul Silsilah Al-Azhar Dalam Pengantar Buku Ini Disebutkan Sebagai Berikut Tentang Kedudukan Bahasa Arab Saat Ini Di Kancah Internasional Hari Ini Bahasa Arab Adalah Salah Salah Bahasa Yang Merupakan Media Untuk Mencatat Dokumen Dokumen Perserikatan Bangsa Bangsa Jadi Bahasa Arab Sudah Menjadi Bahasa Resmi Internasional Di PBB Arab sebagai bahasa internasional resmi. Tahun 1973. Ternyata sebelum kita lahir ini ya, rekan-rekan juga sebelum lahir, bahasa Arab sudah lahir di kancah internasional tahun 73. Sebagai salah satu dari enam bahasa internasional, yang dijadikan sebagai bahasa resmi dan sekaligus bahasa kerja. Nah, amal di sini artinya kerja. Jadi kutipan ini barangkali bisa memberikan motivasi bagi kita bahwasannya untuk membuka jendela dunia kita. Nomor Islam khususnya, bahasa Arab sudah menjadi bahasa internasional sejak 1973. Kalau kita hitung mundur, kira-kira sudah berapa tahun usianya bahasa Arab menjadi bahasa internasional. 2022 dikurangi 1973. 67 ditambah 22. Berapa? 60. 69. Sudah lebih. Angka atau kepala 8. Ini kalau usia manusia ya. Sudah masuk usia 10. Rekan-rekan ada yang aktif di organisasi mahasiswa untuk jurusan? Ada yang aktif di organisasi jurusan? Gajian Islam atau Himanya atau mungkin organisasi fakultas Mbak Rita? Himah. Himah, Bapak. Himah, ya. Di Himah sudah ada kajian tentang pengaruh bahasa Arab dalam agama Islam, belum? Belum, Bapak. Hubungan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, keistimewaan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Mungkin bisa diangkat dalam tema-tema diskusi, kajian, atau barangkali rekan-rekan nanti punya tugas sekripsi atau tugas makalah. Boleh diangkat perbandingan bahasa Indonesia dari struktur grammar-nya atau mungkin kosa katanya dari mata kuliah yang sudah kita pelajari bersama ini. Baik. Baramijuna al-yaumiyah. Kekiatan-kekiatan kita sehari-hari. Mata tas taikidhu minan naumi ya khairad-deen. Mata tas taikidhu minan naumi ya khairad-deen. As-taikidhu minan naumi fi sa'atil khamisati sabahan ya fadlal rahman. Wa anta? As-taikidhu minan naumi fi sa'atil rabi'ati wal nisbi sabahan. Wahal tusal li subha fil masjidhi. Terpotong ya. Baik, kita lanjutkan. Ini saya pindah saja ke slide berikutnya supaya bisa sambung. Perhatikan rekan-rekan mata, itu kalimat tanya untuk waktu. Kapan tas taikidhu. Anda terbangun minan naumi dari tidur. Minan naumi dari tidur. Ya khairad-deen. Nama seseorang. As-taikidhu minan naumi. As-taikidhu saya terbangun minan naumi dari tidur. Fi sa'atil khamisati sabahan. Fi sa'ati. Pada jam. Sa'ah itu artinya jam. Diserap dalam bahasa Indonesia berubah namanya saat. Ini diambil dari bahasa Arab. Sa'ah. Fi sa'atil khamisati. Pada jam lima. Wahid, iznin, salasah, arba'ah, khamsah. Khamisah itu jam lima. So'bahan pagi. Pagi. Ya fadhular rahman. Wa entah, kalau anda. As-taikidhu minan naumi. Fi sa'ati ar-rabi'ati. Ar-rabi'ah berapa? Wahid, iznin, salasah, arba'ah. Empat. Wan-nisvi. Wan-nisvi itu setengah. So'bahan pagi. Berarti jam empat lebih setengah. Dalam bahasa kita setengah lima. Setengah lima. Baik. Nakara. Filbidayah. Silahkan rekan-rekan yang sudah siap. Siapa? Boleh resen. Mbak Zahra. Marhaban. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Mbak Zahra. Mbak Ainun juga sudah siap. Tes suaranya Mbak. Sudah terdengar. Waalaikumsalam. Marhaban. Baramijuna al-yaumiyah. Silahkan. Baramijuna al-yaumiyah. Mata tas teikidu? Mata tas teikidu? Mina nnawmi ya khairad-din? Mata tas teikidu minan nnawmi ya khairad-din? Maretan akhra sekali lagi. Mata tas teikidu? Mata tas teikidu minan nnawmi ya khairad-din? Mata tas teikidu minan nnawmi? Mata tas teikidu minan nnawmi? Fis sa'atil khamisati Fis sa'atil khamisati Shobahan Shobahan Ya Fadlar Rahman Ya Fadlar Rahman Wa Anta Wa Anta Asta'iqii minan nawmi Asta'iqii minan nawmi Asta'iqii minan nawmi Asta'iqii minan nawmi Fis sa'atil rabi'ati Fis sa'atil rabi'ati Wa nis fi sabahan Wa nis fi sabahan Baik Sekalang Mbak Zahra boleh dibaca Pendek-pendek seperti tadi Kemudian diikuti Mbak Ainun Sabahul khair Mbak Ainun Tes suara Pagi Bapak Kurang kencang sedikit Mbak Volumenya Pagi Bapak Mbak Ainun silahkan diikuti Membaca bersama Mbak Zahra Mbak Zahra Mbak Zahra Silahkan Mbak Zahra Minan nawmi ya khair ad-din Minan nawmi ya khair ad-din Asta'iqidhu minan nawmi Asta'iqidhu minan nawmi Fis sa'atil khomisati Fis sa'atil khomisati Subahan Subahan Ya Fadlar Rahman Ya Fadlar Rahman Wa Anta Wa Anta Asta'iqidhu minan nawmi Asta'iqidhu minan nawmi Fis sa'atil rabi'ati Fis sa'atil rabi'ati Wa nishfi subahan Wa nishfi subahan Baik barakallahu fiqh Wa jazaki khairan Al-Ustada Zahra Al-Ukhtil Karimah Ba-Ainun Al-Muhadasa At-Taliah The next conversation Wahal tusalli subha Fil masjidi Naam Usalli subha Fil masjidi Wa Anta Usalli subha Fil manzili Ahyanan Wa fil masjidi Ahyanan Wa kam safhatan Taqra'u Al-Qur'ana Ya Habibi Kula yawmin Akra'u Khamsa safahatin Kula yawm Wa Anta Akra'u Ashra safahatin Kula yawmin Umzuru Ayyuhal ikhwatul kiram Perhatikan Wahal tusalli subha Tusalli Artinya anda salat Baik Fil manzili Di rumah Ahyanan Perhatikan Ahyanan Artinya Terkadang Terkadang di rumah Terkadang di masjid Wa kam Kam Artinya berapa Wa kam safhatan Berapa halaman Safhat Taqra'u Taqra'u Al-Qur'an Anda membaca Al-Qur'an Ya Habibi Temanku Kula yawmin Setiap hari Akra'u Khamsa safahatin Saya membaca Khamsa Lima Halaman Setiap hari Ashra' Sepuluh Saya membaca Sepuluh halaman Setiap hari Baik Tayyib Ma'ana Al-An Sudah siap Ba'anis Assalamualaikum Ma'anis Tess suaranya Assalamualaikum Salam Bapak Wahal Tussalli Subha Tafadali Wahal Tussalli Subha Fil Masjidi Fil Masjidi Naam Usalli Subha Fil Masjidi Naam Tussalli Subha Fil Masjidi Wa Anta Tussalli Subha Fil Manzili Ahyanan Tussalli Subha Fil Manzili Ahyana Wafil Masjidi Ahyanan Wafil Masjidi Ahyana Wakam Safhatan Taqra'u Al-Qur'ana Ya Habibi Wakam Safhatan Taqra'u Al-Qur'ana Ya Habibi Kula Yawmin Aqra'u Khamsa Safahatin Kula Yawmin Aqra'u Khamsa Safahatin Kula Yawmin Wa Anta Aqra'u Ashar Safahatin Kula Yawmin Aqra'u Ashar Shafahatin Kula Yawmin Baik Tafadzali Mbak Anies Anda Mbak Yawfi Sudah Menunggu Assalamualaikum Mbak Yawfi Assalamualaikum Mbak Yawfi Selamat Bapak Baik Coba tes Sekali lagi Mbak Yawfi Suaranya tadi sempat terputus Assalamualaikum Silahkan Coba Mbak Yawfi Diikuti Membaca Muhadda Sah Berikut ini Bersama Mbak Anies Mbak Anies Mbak Anies bisa diawali dulu Wahal Tushal Wahal Tushal Lish Subha Alfi Masjid Wahal Alfi Masjid Ma'am Tushal Subha Alfi Masjidi Wa Angka Terputus Mbak Anies Mbak Yawfi Oh ya Mbak Yawfi Coba Coba Satu kali lagi Di test Ushal Lish Subha Lanjutkan Mbak Anies Ushal Lish Subha Alfi Masjidi Ahyana Wa Masjidi Ahyana Alfi 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 Mbak Yawfi Sepertinya Terkendala Ini Mbak Yawfi Coba Disetting Ulang Audionya Nanti Bisa kita Kembali Bersama Mbak Yawfi Mbak Rita Sudah siap Insyaallah Bapak Oke Silahkan Mbak Anies Dilanjutkan Ushal Lish Subha Fil Manzidi Micnya Belum Dibuka Mbak Anies Oh Mohon maaf Bapak Usholli Subha Fil Manzili Ahyana Wa Fi Masjidi Ahyana Oh Ikut Ini Usholli Subha Fil Manzili Ahyana Wa Fil Masjidi Ahyana Wakam Subha Tan Taqra'u Al-Qur'ana Ya Habibi Kullayawm Wakam Subha Tan Taqra'u Al-Qur'ana Ya Habibi Kullayawm Akra'u Khamsa Sofahatin Kullayawm Wawantah Akra'u Khamsa Sofahatin Kullayawm Wawantah Akra'u Asyara Sofahatin Kullayawm Akra'u Asyara Sofahatin Kullayawm Bismillah MasyaAllah Jumil Berikutnya As-Sofah At-Tadiah Mata Tadhabu Ilal Jami'ati Ya Khair Ad-Din Kalau ada yang Belum Kenalan dengan Khair Ad-Din Ini namanya Mas Khair Tah-Din Mata Tadhabu Kapan Engkau Pergi Ilal Jami'ah Ke Kampus Wahai Khair Din Adhabu idal jami'ati Fisa'ati sabi'ati sobahan Saya pergi ke kampus Pada jam 7 pagi Fisa'ati thaminah Al-thaminah 8 Baik Berikutnya kita baca bersama Siapa? Ada Mbak Aini Assalamualaikum Mbak Aini Waalaikumsalam Ustaz Baik, ada yang tertinggal? Kalimat yang sulit untuk dibaca atau artinya? InsyaAllah tidak Ustaz Mata tadhabu ilal jami'ati ya khairuddin Silahkan Mata tadhabu ilal jami'ati ya khairuddin Adhabu ilal jami'ati Fisa'ati sabi'ati sobahan Adhabu ilal jami'ati Fisa'ati sabi'ati sobahan Wa anta Adhabu ilal jami'ati Fisa'ati thaminati sobahan Jadi jam berapa? Mas Khairuddin ke kampus Mbak Aini Jam 7 Jam 7 Fadlur Rahman ini yang Rangkatnya jam 8 Baik, silakan Mbak Aini Bersama Mbak Pani Bisa diulang sekali lagi Mata tadhabu ilal jami'ati ya khairuddin Mata tadhabu ilal jami'ati ya khairuddin Adhabu ilal jami'ati Fisa'ati assabi'ati sobahan Wa anta Adhabu ilal jami'ati Fisa'ati sabi'ati sobahan Wa anta Adhabu ilal jami'ati Fisa'ati Saminati Sobahan Jami'at Adhabu ilal jami'ati Fisa'ati Saminati Sobahan Saib Nah, titik ya Mbak Pani Loh Kayak berhenti gitu Saib Mata tadhabu ilal jami'ati ya khairuddin Dan apakah engkau pergi ke Al-Mal'ab lapangan Setiap sore Masa sore Al-Mal'ab lapangan Kula masa'il ahad Setiap sore Hari ahad Dan Rabu Nama-nama hari Diserap dari bahasa Arab Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Al-Ahad Al-Ithnain Assulasah Al-Arbi'ah Al-Khamis Al-Jum'ah Assabtu Wa'antah Azhabu ilal mal'ab Kula masa'il sabtu Wassulasah Perhatikan cara menulis Assulasah Rekan-rekan Ada alif Setelah lamnya ya Assulasah Berikut Kita baca bersama Yang lain Yang sudah siap Semoga Indang Lestari Ahlan Wasahlan Wahal Tadhhabu ilal mal'abi Indang Wahal Tadhhabu ilal mal'abi Kula masa'il Ya Sadiqi Kula masa'il Ya Sadiqi La Azhabu ilal mal'abi Kula masa'il ahadi Wal Arbi'ai La Azhabu ilal mal'abi Kula masa'il Ahadi Wal Arbi'ai Wa Antah Wa Antah Azhabu ilal mal'abi Kula masa'il Sabti Wassulasah Azhabu ilal mal'abi Kula masa'il Sabti Wassulasah Barakallahu Fiqh Wajazaki khairan Mbak Indang Berikutnya Silakan Dibaca Kembali Bersama Mbak Ati Mbak Ati Mbak Setiawati Maksudnya Mbak Silakan Dibaca Dibaca Secara langsung Atau Diputus-putus Ustaz Ya Pender Pender Saja Wahal Tadhabu ilal mal'abi Mbak Ati Silakan Adhabu ilal mal'abi Kula masa'il Kula masa'il Masa'il Al-Adi Wal'arbi'a'i Al-Ahaji Wal'arbi'a'i Masa'il Masa'il Al-Ahaji Wal'arbi'a'i Wa'arbi'a'i Wa'arbi'a'i Mbak Andi Mbak Ati Dan Mbak Indang Baik Nah slide terakhir Akhir slide Akhir sofah Minal muhadasah Agak panjang sedikit Rekan-rekan Ini tentang Sarapan Makan siang Dan makan sore Mata Tatanawalul Iftara Wal'gada'a Wal'ashaa'a Ya akhir Jangan salah Isya' Asya' Makan malam Isya' Salat Isya' Atanawalul Iftara Fisa'ati Sabi'ati Sabahan Wal'gada'a Fisa'ati Zani'ati Zuhran Wal'ashaa'a Fisa'ati Thaminati Masa'an Wa'anta Atanawalul Iftara Fisa'ati Sadisati Sabahan Wal'gada'a Fisa'ati Al-Wahidati Zuhran Wal'ashaa'a Fisa'ati Sabi'ati Masa'an Ongzuru Ayuhal Ikhwatu Tulab Wal'akhawatu Talibat Tadana Walu Engkau Mengambil Menikmati Tapi dalam hal ini Misalkan Mada Tadana Walul Iftar Sarapan Kapan Engkau Sarapan Begitu saja Wal'gada'a Makan Siang Wal'asha'a Dan makan Malam Ya Akhi Atanawalul Iftar Saya Sarapan Fisa'ati Sabi'ah Tadi Sudah Wal'gada'a Makan Siang Fisa'ati Thani'ah Thani'ah Wahid Isnin Zuhran Waktu Zuhur Atau Siang Wal'asha' Fisa'ati Thaminah Thaminah Tadi Sudah Masa'an Tadi Sudah Atanawalul Iftar Fisa'ati Sadisah Sadisah Wahid Isnin Salasah Arba'ah Khamsah Siddah Sadisah Wal'gada' Fisa'at Al-Wahidah Duhuran Wal'asha' Fisa'at Sabi'ati Masa'an Taib Nastami' Ilah Siapa Yang Akan Membaca Selah Terakhir Mas Fakih Hadir Muhammad Fakih Jailani Hadir Bapak On Camera Mas Bentar Iya Pak Mas Kita Test Dengan Suara Mas Fakih Mata Tatana Walul Iftara Mata Tatana Walul Iftara Wal Ghada'a Wal Ghada'a Wal Asha'a Ya Akhi Wal'ashaa Ya Akhi Atanawal Iftara Atanawal Iftara Fisa'ati Sabi'ati Sabahan Fisa'ati Sabi'ati Sabahan Wal'gada'a Fisa'ati Thani'ati Zuhran Zuhran Wal'gada'a Fisa'ati Zuhran Wal'ashaa'a Fisa'ati Thaminati Masa'an Wal'ashaa'a Fisa'ati Thaminati Masa'an Wal'ashaa'an Wa'ashaa'an 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 Atanawalul Iftara Atanawalul Iftara Fisa'ati Sadisati Sabahan Fisa'ati Sadisati Sabahan Wal'gada'a Fisa'ati Al-Wahidati Zuhran Wal'gada'a Fisa'ati Al-Wahidati Zuhran Wal'ashaa'a Fisa'ati Sabi'ati Masa'an Wal'ashaa'a Fisa'ati Sabi'ati Masa'an Baik Mas Fakih Ada kata-kata Yang tertinggal Artinya Ma'akna'al Asya'a Asya'at Masa'at Masa'at Sore'i Al-Asya'at Al-Asya'at ini Makan malam Sore'i Atau Siang Atau Paki Makan malam Makan malam Makan malam Beda Masa'at Itu waktu Sorenya Sabahan Dan Makan siang Dirapel Jadi satu Menunjuk Indomie Silahkan Mas Fakih Dibaca Kembali Pendek-pendek Saja Ada Mbak Yofi Sudah Siap Mengikuti Insya'Allah Siap Bapak Silahkan Mas Fakih Mata Tanawalul Iftoro Mata Tanawalul Iftoro Wih Tanawalul Wal Goda'a Wal Goda'a Wal Asya'a Ya Akhi Wal Asya'a Ya Akhi Atanawalul Iftoro Fis Sa'ati Sa'ati So'bah Atanawalul Iftoro Fis Sa'ati So'bi Ati So'bah Wal Goda'a Fis Sa'ati Saniyati Zuhro Wal Goda'a Fis Sa'ati Saniyati Zuhro Wal Oca'a Fis Sa'ati Saminati Masa'an Wal Asya'a Fis Sa'ati Saminati Masa'a Wa Anta Wa Anta Atanawalul Iftoro Fis Sa'ati 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 So'bah Atanawalul Iftoro Fis Sa'ati 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 So'bah Sa'ati 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 Wal Goda'a Fis Sa'at Il Wah Hidati Zuhro Wal Goda'a Fis Sa'ati Wah Hidati Zuhro Wal Asya'a Fis Sa'ati Sabi'ati Masa'an Wal Asya'a Fis Sa'ati Sabi'ati Masa'ah Barakallahu Fik Dan Mbak Pakih Luar biasa Mas Pak Mas Pakih Dan Mbak Yopi Sudah selesai Baik Demikian rekan-rekan Muhad Dasatuna Al-Yawma Percakapan kita hari ini Dari awal Silahkan Kita ulang sekali lagi Bersama Dua Yang lain Dua teman-teman yang lain Silahkan Yang sudah siap Nanti bergantian langsung Mbak Izzatur Assalamualaikum Mbak Izzatur Oke Mbak Izzatur Sudah siap Membaca Sudah siap Bapak Satu lagi Silahkan Yang siap Siapa Mbak Izzatur Kira-kira Di Di siap Yang lain Didia mungkin Bapak Nggak Lidia Hadir Ada nggak Mbak Lidia Mungkin terkendala Yang lain Baik Mbak Ria Atau Mbak Uttasha Mbak Lilis Mbak Riza Mbak Novia Mbak Alfi Mbak Ulfiatun Iya Pak Hadir Mbak Ulfiatun atau siapa ini Mbak Ulfiatun sama Mbak Mbak Iza Mbak Iza bisa membaca pertanyaannya Baris pertama Kemudian Mbak Ulfiatun bisa membaca jawabannya Baris kedua dan ketiga ini Dan seterusnya Silahkan Mbak Iza Ulang Diawali Ya Fadullah Rahman Belum selesai Mbak Ulfiat Mbak Ulfiatun disambung lagi Ya Fadullah Rahman Ya Fadullah Rahman Disambung lagi Berikutnya Berikutnya satu slide lagi Mbak Iza Dan Mbak Ulfiatun Diawali Mbak Iza Mbak Ulfiatun Siapa berikutnya slide berikutnya beralih dari Mbak Iza dan Mbak Ulfiatun dengan silakan siapa Mbak Lilis hadir hadir Bapak mohon maaf tidak bisa mbak Mbak Novia kita siapa Mbak Novia hadir Mbak Novia hadir mic-nya bisa dibuka dulu Mbak Novia unmute suaranya belum terdengar oke baik berikutnya nanti ada Mbak Parvati sudah siap juga kita lanjutkan dulu dengan Mbak Lilis dan Mbak Novia silakan Mbak Lilis Mata Tadhabu baik Bapak Mata Tadhabu ilal jami ilal jami ati ya khirotin adhabu ilal jami ati fisa ati sabi ati sobaha wa anta adhabu ilal jami ati fisa ati sabi ati sobaha baik satu lagi satu slide lagi Mbak Lilis siapa itu Pak sotiki ya sotiki ya sotiki wa anta adhabu ilal malabi kulla masa is sabati wassula sa'a wassula sa'a wassula sa'a wassula sa'a baik ada Mbak Farvati kita berikutnya bersama Mbak Farvati slide berikutnya dengan kita siapa ada siapa Mbak Niswa hadir hadir Bapak oke silahkan dibaca bersama Mbak Farvati diawali Mbak Niswa mata tatana wadul mata tatana walul iftara wakoda wal asya ayah ahi mata tatana walul iftara wal goda wal asya ayah ahi oke nanti kan lakukan atana walul iftara fissa atis sabi atis sobahan atana 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 walul iftara fissa atis sabi atis sabahan wal goda wal goda a fissa atis taniyata dukro wal goda a fissa atis taniyata dukro wal asya atis sara atis sara atis samin maaf wal asya atis atis samin atis samin masaan wanda atana 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 wal iftara fissa atis sadis sabahan atana wal iftara fissa atis sadis sabahan wal goda a fissa atil wahidat wahidat dukro wal goda a fissa atil wahidat dukro wal asya a fissa ati sabi ati masaan wal asya a fissa atis sabi ati masaan baik samin intah haina min hadihi al muha jasah demikian rekan-rekan untuk pelajaran kita yang mungkin pelajaran terakhir ini kita cukupkan sampai di sini nanti rekan-rekan kalau ada yang ingin menambahi sendiri insyaallah nanti akan saya rekamkan slide-slide berikutnya tapi nanti untuk mungkin soal ujian kita cukup sampai di muha desa ini dan sebelum-sebelumnya sebelum kita tutup rekan-rekan barangkali ada yang ingin ditanyakan dari muha desah yang kita pelajari ini insyaallah mudah ya silahkan rekan-rekan bisa mengulangnya lagi dari hasil rekaman kita hari ini insyaallah nanti akan saya share dari link youtube baik kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini selamat menikmati insyaallah terima kasih terima kasih pak suku selamat menikmati selamat menikmati